sebelum masuk kandang kita lihat akses dulu untuk ke kandangnya ini jalannya lebar dimuat untuk satu truk dan jalan paving ya ini kalau kuat pasti kuat ini karena jalannya dan terlihat aksesnya sangat mumpuni sebelum masuk kandang ini sepertinya nanti perlu adanya ya pembuatan jalan yang rata dan nyaman ya nah nanti aktivitas untuk muat pakan panen itu harus nyaman nah ini gudang pakan dan nanti untuk tidur ABK yang melihara ayam ya di sini kelihatannya ya dan disiapkan semua ini ada materi ya karena pembangunannya belum selesai ini ngicil sebelumnya sebelum masuk kandang ini ada bangunan kecil ya ini sepertinya buat ya gudang kecil-kecilan atau apalah sebetulnya nah ini belianya yang punya kita sahabat dulu semuanya Pak Zed Mas Aiman Mas Imam kita cap dulu biar menambah semangat teman-teman semuanya bagaimana salamnya salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat ngomong-ngomong Uliyois apa leh penonton setia kayaknya PHN aktif ini yang punya ngontak-ngontak sama beliau tuh kita berapa lama kita ngobrol satu bulan dua bulan satu bulannya pertama-pertama dua bulan dua bulan ya wis pokok ngobrol terus diam-diam sudah bangun satu bulan kandang yang bagi kita lihatin wuuh rapinya ini loh yang saya nilai-nilai satu sampai sepuluh sepuluh punjel apa-apa ini rapi atapnya ini eh bukan atap atapnya SPS untuk kandang kandang ini plafon plafonnya pakai aluminium foil wis anti panas kok iso kepikiran sharing-sharing lihat-lihat ke temen gitu temen ya temen inspirasinya dari Mas Conam juga luah aku apa ini aku paling ngajar ini wajah-wajah ini bangunan kebocoran-kebocoran Pak Zed ya jadi kemampuan blowernya tidak bisa maksimal tapi dari awal bisa rapi gini enak dan disini terapkan semua ya mau ya Pak ini kalau kita kategoris ya kandang ganteng lah ini ya bener kalau sampai jadi ini nanti Insya Allah Insya Allah waktu dekat ukuran pintar Mas Imam apa Pak ini ukuran berapa 10 kali 24 10 kali 24 punah angan-angan rencana untuk dibuat sistem apa ini nanti rencananya yang bikin koloni rak koloni di Banyungai memang sudah ada ada beberapa ya tapi masih kurang ya ditambah masih kurang ditambah Mas Imam ini setelah nanti tayang di YouTube nyaturnya udah sudah jadi weh tambah rame Banyuwangi Bismillah ya Pak ya banyak kawannya hehehe ya sampai nanti juga kalau pingin belajar-lajar lebih lanjut mau ngomong ambil keblitar siapa siap nginep markas kepingin jennya Iya harus pingin harus pingin sampai kan nyeju silaturami Pak ya Pak Zed aja dulu itu kadang posal Mas Pak Zed Mas Aiman ini keblitar berlakat berapa kali Mas itu nggak ketong nggak ketong semua yang ceket bisa mampir ke Bondowoso nah sana Bondowoso dimana dimana Wonosari Wonosari Desa Tumpeng buat temen-temen ya di daerah sini bisa mampir ya alamannya lengkapi bisa dijelaskan Pak ya untuk bisa temen-temen menikmati ilmu dari kandang internal tim rakil di Bondowoso alamat lengkapnya ya wis itu alamat tengah-tengah sudah ada orang desa pokok pasar Monosari Desa Tumpeng kecamatan Monosari banyak kandang ayam gitu wis tahu tahu ya cuma 51 kali ke susu ke susu Iya ya pokok ke susu oleh tekong mulai-tekong mulai gak oleh itu ya kamu mulai tekong Oh nginap 3 hari Oh sudah ada tempat Oh siap siap aman satu-dua orang Oke ready ya Oke ready terus kalau mau kontak Pak Zed kontaknya dimana ini untuk hubungi kandang internal tim rakil di Bondowoso ya nomor berapa apa 081 ya 333 ya 123 ya 208 Oke itulah nomornya langsung Pak Zed ya langsung langsung Pak Zed kalau Mas Aiman di 0821 terus 4 063 0214 Mas Aiman Mas Aiman pasuruan mampir mampir jadi ada pasuruan ketemu Surabaya ya mampir Oke Los ya kita sepokong ingat Insun baik untuk membagikan ilmu-ilmu sepertarankan apalagi di kandang kokrak koloni Mas di ditunggu berita harus los West tak samen tak ajak kemanapun bolonia ke sepokong ini sudah habis modal berapa ini dari kandang ini masih itu dari 0 sekitar 140 140 aduh terus tetap garap sudah dikos begini tapi beda bangunannya sih api sampean daripada kita ini ini 18 18 persegi 22 lantai kuat 22 lantai samping kiri saya ini ada ibu ibunya Mas Imam ya kok tertarik sama ternak ini bukannya dengan sama Mas Nuruti Karpiputro ini tapi terlalu banyak banget enggak banyak tapi banyak banget tapi tetap support ya didoakan ya yang baik-baik biar sampai tembus sana sukses nanti saya lihat ini kan tanahnya kayaknya muasipo anjang ya ini masih dibungi 10 kali 24 temen-temen ya kalau nanti usahanya mudah-mudahan amin sukses lancar sukses ya bisa sampai panjang ke belakang amin amin harapan saya dan tim datang kesini memberi support yang terbaik ini dari tiang ke tiang saya kira 4 meter ini ini pertama ya tiang satu ke tiang ini 4 meter ya kalau tiang ke tiang ini 4 meter 4 meter terus dari bawah ini dinding ini berapa satu satu dua tiga empat lima ya lima puluhan bukan ini sepuluh centi sepuluh centi sepuluh kali lima lima puluh lima puluh centi setengah meter setengah meter tinggi ya luangnya ini dua meter kali ini dua setengah ya ya tinggi dari sini temen-temen nah ke pelafon sini dua meter artinya tinggi kandang ini totalnya dua setengah karena mau diproyeksi jadi menjadi tiga tiga susun rak kalau tiga susun rak nanti kedepannya populasi sekitar 6.000 7.000 7.000 7.000 ekor wihwiswake banyak dan idealnya idealnya untuk kandang rak itu lebar berapa sih biar pembangunan raknya ini pas 10 itu sudah benar sudah 10 dibawahnya dibawahnya berapa 7 ya 7 berarti 22 anu 2 rak 2 jalur 1 2 3 3 4 7 betul 7 berarti yang paling kecil yang paling kecil 7 panjangnya bebas diatasnya pengen tiga jalur dari 10 kayak masih mam ini 10 panjangnya sak monggo bebas kalau ini terlalu pendek sebenarnya kok idealnya panjang 10 ini berapa 50 ya 50 idea 50 kalau lebar 10 panjang 51 itu bisa untuk 10.000 ekor jelas terus yang diatasnya puing gede lagi berapa nih kalau ditambah setengahnya berarti kan 75 Oh maksudnya lebar pingin lebar pingin 13 13 jadi lompatannya gini di dari awal 7 lebarnya 7 temen-temen 10 dan 13 monggo dicatat proyek diwajak itu yang berikutnya Insyaallah itu 75 kali 13 13 us joss mantap itu nanti populasi 21 ribu pelatang terus buat ini kawan-kawan kita selama imani nonton channel nyacunan sini ya kalau mau bangun dari awal itu dilangkai dengan populasi berapa atau ukuran kandang berapa supaya sekali ternak itu ya enggak memberatkan secara SDM nya secara modalnya gitu berapa mungkin bisa dikasih pejangan Pak ya kalau untuk efisensi modal dan tenaga dan tempat ya wish 50 itu itu karena dengan dari sepuluh ribu itu nanti dari segi pendapatan itu sudah tinggi kan sudah maksimal jadi kalau mau sepuluh kali lima puluh blower ya tiga kalau sepuluh kali tiga puluh blower ya tiga Oh gitu ya 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 jadi sepuluh kali lima puluh tiga cukup tiga cukup sudah mantap dan sepuluh lima puluh ini modal juga mungkin bisa dibilang menengah ya berapa Pak Eman 375 juta sampai empat ratus-ratus itu sudah mendapat populasi setelah sepuluh ribuan itu rak-rak ya ikut rak berarti per ekornya sekitar 35 ribu ya 37-40 ribu bergantungan ada beberapa barang yang biasa ini peternak minta upgrade speknya aku aku tambahin regulator per lain ada ininya tambahin seperti ini itu requestnya masing-masing barangkali ada aku mau plafonnya foilan yang mending ya iya bisa dituruti bisa bisa itu yang diwajak requestnya dibawahnya slot itu nggak mau pakai plastik strip itu dia mau pakai seling PVC yang seling PVC seling PVC Oh berarti strong hirup betul tapi yang dalamnya seling ya dalamnya seling besi itu seling besi tapi yang lapis PVC ada PVC Oh ada ya barangnya tim ada tim ada saya kurang-kurang 2.200 sampai 2400 oke nah itu juga ada dari Mas Aiman memang hafal juga saya kan konten kreator ya di di gudang kurang hafal pokoknya Pak Zed Mas Aiman itu hafal untuk peralatan lebih lebih mudah nanti sudah saya kasih nomornya tadi teman-teman dicatat Mbak Zed pas Aiman banyak-tanya seputar RAB Monggo pasti diberikan secara gratis masih ya gratis tidak ada kunjungan terus permintaan RAB nggak ada biaya nggak ada biaya ya kita kalau ada yang mengenakan biaya biaya dilaporkan laporkan ke Cona mes ya langsung pusat pusat hahaha Dekengane pusat hahaha Monggo kalau mau main ke Dekengane pusat bentar Monggo ini hahaha takjak kalau apa disempatkan disempatkan ini ini perundinak 2 hari ya tajik iya dari Banyuwangi langsung melingi ada langsung melingi nanti tajik juga sekalian kan markas lagi kan juga dekat dengan markas Sabilu Taubah jadi sampai itu dobel ya hari malam hari Selasa dan malam Jumat ilmu dunia ilmu akhirnya iya gandeng nih Pak ya jalur langit iya gawin hahaha kan bersama markas hahaha maskar lagi sama Sabilu Taubah nanti nginep sama ibu ya Bu yuk ibu bapaknya diajak Bu Alhamdulillah wah Alhamdulillah hahaha iya iya mudah lah di pari ngisi hati setanur sekeluarga amin 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 ya siapa lagi Pak kesini Pak iya ini 理ah belakang masih sendiri Pak ya iya enggak Soci jadi harus disegerakkan membuat rumah Kohe oke ya jadi nanti pembuangan blower ini langsung dibuattro rumah Kohe dengan beratap eh plastik UV bisa dan kanan kiri nanti itu dengan insegnet insegnet ya dengan begitu eh lalat terjaga kotoran tidak basah tidak bau gitu untuk pintu kita pakai dobel door jadi nanti dikasih pintu pertama dan kedua sehingga ada lalat yang keluar dari sana untuk gudang kohenya untuk gudang kohenya betul jadi pintu pertama dibuka yang bawa kita sorong masuk ya ini pintunya untuk sendiri jebrak baru pintunya kedua dibuka ketemu kohenya ketemu kohenya nggak mungkin kan kalau gudang kohenya ada di depan blower sini untuk proyeksinya yang bagus di samping kalau kandang ini kayaknya kalau saya pas dibelakang soalnya dengan bloweran semburan angin tuh mempercepat pengeringan nanti pas manjangin kotoran Oh iya kan bisa ini cuma dari bambu Oh iya berarti tpk darurat dari bambu aja ampun nanti dua tiga orang diangkat rotok gini ya genek ini atapnya tuh atap setengah lingkaran itu Oke jadi biayanya enggak paham 500 ribu jadi Oh beneran ya Pak pakai kayak contohnya nih ya pakai ini tuh melengkung pakai bambu-bambu gini teman-teman di pelengkung-pelengkung gini tapi yang melengkung dari plastik UV harus dia diatapi plastik UV lebar kandang ini panjangnya ya 10 meter lah cukup sudah nanti kalau ada pengembangan ya digeser bambu juga Oh iya masuk-masuk-masuk kalau sudah panjangnya dimentokin panjang di bangun-bangun samping katanya masih mempunyai kandang ini tanahnya masih ada sekitar 50 meter kebelakang juas berarti totalnya kurang lebih tujuh puluhan tujuh puluhan ekstres darahnya ya enak ya bagus bagus ya lihat ini bangunnya api kayunya api es bes kayunya juga kayu kayak mau mau nih bukan kelapa ini bukan mau nih yang merah-merah mau nih ya bener ya tajum teman-teman ya kayak kayu belak 35 yang ada putih-putihnya itu itu kamelina Oh gitu ya sini ini kuat ini keras tergorong kayu keras kalau tiga lantai usahakan tingginya seperti ini teman-teman dua meter setengah ini cocok untuk proyeksi tiga susun kurang lebih lah begitu untuk untuk di kandang ini Pak ya apalagi mungkin yang bisa disampaikan apa ya untuk kandang yang bangunan yang pendek 26 meter 30 meter ya sampai 35 pun itu masih ya masih nggak papalah untuk digarak digarak pengerjaannya masih tidak seberapa sulit tapi kalau untuk kandang yang sepanjang 50 72 susun 2 saya bisa cukup bis ada pertanyaannya Pak teman-teman itu pengen Kakak kemarin hari Pak sampai dari Bandung ya ya gimana saya lupa lupa nama beliau sorry Pak ya kalau nonton channel saya ini saya agak lupa sudah dikirimin sampai lima lantai tapi mintanya yang sederhana saya bilang dari kayu Pak kalau sederhana tapi yang dikirim itu besi conveyor ya kalau saya sih dua dua susun sih oke ya mintanya lima lantai lima susun saya sendiri kalau memang ada rezeki yang datang saya akan buat kandang itu yang dua susun bawahnya dirabat dengan lebar 10 panjang berapapun saya tetap pakai lebar 10 karena efensi di blower tadi itu Mas jatuhnya biaya listrik nanti betul yang saya alami yang yang saya sudah punya kandang sekarang ini dengan panjang 45 lebar 10 rak dua susun itu dengan blower tiga sebenarnya kebutuhannya dua setengah Cuma kan enggak mungkin kita mau pakai setengah mau pakai yang 40 inch juga ya nanggung harganya tinggal sikit jadi dengan tiga blower 50 inch itu sudah maksimal sudah bagus efisiensi listrik dan pemakaian total populasi populasi per lantai sembilan ribu sembilan ribu tiga blower ya masuk akal terus listriknya perbulan perbulan saya 4 juta 200 3 juta 800 kalau panen sampai umur 40 ya ya berarti 4 juta 200 ya kalau teman-teman enggak percaya dengan mungkin yang disampaikan oleh tim kita bisa langsung kok datang ke langsung ke tempat oleh dan di gratis ilmunya wistok tenang aja ini untuk malam hari itu yang yang saya sendiri juga kaget saya lihat untuk malam hari itu walaupun ayam saya sampai umur 42 waktu itu malam hari cukup dengan satu blower direct dan satu intermittent satu menit off ya itu sudah memenuhi kebutuhan makanya itu hematnya disitu mantap-mantap ya kalau postal sudah mustahil mau nyala cuma satu nyala tiga pun mustahil dengan kandang sepanjang itu jadi wis kandang rak tetap jos jos ya kembali ke sana untuk nutup video karena mungkin apa yang kita sampaikan di kandang ini banyak sekali ya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman kita di Nusantara dan untuk teman-teman yang ada di Banyuwangi ya kita sapa semuanya biar kekompakan PHN peternak hebat Nusantara kandang koloni semakin mantap sekali Insya Allah perulangan dari Mas Imam nanti teman-teman yang lain bisa memperkenalkan kandang rak ini loh kandang rak Insya Allah ya sama-sama maju sama-sama berhasil oke masuk kalau gitu untuk menutup video pada hari ini pasti kita ucap dulu biar nambah semangat sekali lagi bagaimana salamnya salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam peternak hebat selamat menikmati selamat menikmati